Hai baiklah kawan-kawan sedikit berbagi dalam video penanganan validasi lokal pada aplikasi dapodik 2020 disini saya sedang coba mengatasi masalah invalid yang tentunya jadi permasalahan kita bersama di aplikasi dapodik versi 2020 ini adalah pada menu safras yang cukup berbeda dari versi dapodik yang sebelumnya pada menu safras dapodik 2020 ini terdapat tiga bagian ya ini ada tanah ruang dan alat angkutan serta buku kita tidak akan bisa mengerjakan invalid pada ruang maupun alat angkutan tandan buku tanpa menyelesaikan permasalahan tanah dan bangunan terlebih dahulu untuk menyelesaikan permasalahan tanah dan bangunan ini kita perlu mengklik bagian yang atas dan mengubah atau mengeditnya disini saya sudah coba isikan hasil editan saya yang kurang lebihnya ini belum yang sebenarnya esok akan dikomunikasikan dengan bagian sarpras di sekolah mengenai nomor sertifikat tanah selanjutnya kawan-kawan sekalian mari kita bangun imajinasi bahwa kondisi sekolah tentunya terlihat secara kasat mata yang pertama adalah tanah dimana tanah tersebut berdiri bangunan di atasnya dalam aplikasi dapodik yang mungkin kawan-kawan telah registrasikan begitu masuk hanya ada satu bangunan padahal salah besar karena menurut yang saya simak di SD2 si2 luyo ini ada sekitar lima bangunan jadi ada bangunan kelas yang terdiri dari ruang kelas 1 ruang kelas 2 dan ruang kelas 3 kemudian ada bangunan perpustakaan kemudian ada bangunan kelas yang lain ada bangunan MCK pula serta di sana di dalam satu tanah ini ada bangunan musola eh coba kita lihat yang ini kita tidak akan bisa mengerjakan yang bawah ini tanpa mengklik yang atas namun ini setelah saya klik juga yang bawah tidak tidak bergerak ya ini perlu saya kita repress terlebih dahulu baik kita coba ke chart press kemudian kita klik tanah dan kita klik tanah nah disini setelah kita klik yang bawah yang ini maksudnya tadi sudah kita edit ya setelah kita edit kalau yang bawah tidak bergerak di repress aja seperti tadi setelah itu baru kita klik dan kita ubah dulu sebaiknya karena dalam satu bangunan ini yang panjangnya ini kurang lebih ada 26 meter dan lebarnya ada 9 meter maka luas tapaknya adalah 9 kali 26 ini kalau bingung kita juga bisa gunakan aplikasi lain sebagai kalkulator atau pakai aksesoris disini ada kalkulator juga tapi saya lebih menyukai menyukai penghitungan di sel tadi 9 sama dengan 9 dikali 26 itu hasilnya adalah 234 jadi disini luas tapak bangunannya adalah 234 akan tetapi 9 ini kan badan bangunannya saja kalau plus teras berarti dia sekitar 12 nah kalau 12 ganti saja maka luasnya akan berbeda 12 jadi 312 ya disini 312 milik kemudian penilai perolehan asetnya anggap saja adalah 323 233 300 juta lantainya satu karena nggak bertingkat tahun dibangunnya adalah 2012 keterangannya adalah dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak ruang kelas baru atau kalau RKA ruang kelas anyar ya tanggalnya adalah tanggal 12 bulan 2012 2012 ini saya simpan baru disana terlihat ada perubahan disana kemudian kita input kondisi kondisi disini karena kelasnya belum terlalu lama dan memang dipelihara kira-kira yang rusak nih plasteran aja hanya saya isi 9% ya dan itu bukan keterangan tutup atap tutup atapnya ini kan bukan beton ya bukan beton jadi dia pakai asbest atau pakai multirub jadi bukan dak kita isi bukan dak kita simpan nah setelah itu setelah itu kita baru bisa ke bagian ruang nah di ruang ini karena memang awalnya ini 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 baru saya buat nih kalau misalkan ini enggak digunakan ini boleh dihapus dengan cara hapus pembukuan hapus pembukuan hapusnya kenapa karena koreksi data tanggalnya tanggal hari ini saya simpan maka disini sudah tidak ada kemudian di ruang di ruang ini ini dalam satu bangunan dalam satu bangunan ini ada kantor ada kelas dari satu A1 B2 A2 B3 4 A4 B5 6 A6 B maka ini sudah jelas mungkin bangunannya ini sangat panjang ya tapi disini adalah kesalahan sistem jadi sistem hanya mampu membaca satu bangunan padahal disini ada sekitar enam bangunan di SD2 Sidoaluya ini jadi anggaplah karena kita mau kejar sinkronisasi karena kita untuk menarik data kelas 1 maka untuk perbaikan yang bangunan ini perbaikan yang bangunan ini mungkin kita tunda terlebih dahulu untuk kawan-kawan yang ingin menambah bangunan itu nanti saya kasih video tutorial yang lain dengan cara begini tambah dan sebagainya tapi kita bukan bahas yang ini dulu ke ruangan di ruangan ini kita awalnya harus kita input kondisi kita input kondisi disini saya sudah isi 9 atau kawan-kawan bisa isi 12 kerusakan di listrik untuk yang lain memang tidak ada kerusakan disini keterangannya mungkin kabel putus kabelnya putus digigit coro lihat disini apakah ruang kantor ini berfungsi atau tidak maka kita klik berfungsi kita simpan dan seperti yang lain yang ini pun perlakukan seperti yang atas kita input kondisi ruangannya dan selanjutnya setelah kita ke tanah kemudian ke ruang dan ke selanjutnya adalah ke alat angkutan dan buku ya baik disini di setiap ruang karena ini dianggap ruang-ruang-ruang ini adalah dalam satu bangunan mungkin kita akan heran kok tidak ada ruang kelas yang lainnya disini sudah disediakan ini bisa kita gerakan disini kita cari misalkan ruang kelas 5 ruang kelas 5 nah kita klik disini ada apa di ruangan kelas 5 kita lihat yang spesifikasinya belum terisi itu bisa kita ubah bisa kita ubah kita isi di sini spesifikasinya kalau jam dinding itu campur ya kita simpan maka dia akan terlihat perubahannya kemudian ini ada kotak kontak kotak kontak ini kita ubah dulu kotak kontak ini spesifikasinya ini adalah kayu kalau dari kayu kalau misalkan dari besi ya silahkan dari besi dan kalau kita lihat yang ini nah disini tidak boleh mengisi dengan nol karena ada namanya tapi nol barangnya ini bukan matematika ya dimana nol itu sangat berharga dan seperti gaji operator juga nol itu sangat berharga gajinya 3 juta tapi nolnya kurang satu nah ini harusnya kalau memang nol itu ya dihapus gitu ya kalau dihapus ya iakan saja tapi disini sudah masuk ke data periodik 2 nah karena itu tidak bisa dihapus kita perbaiki dengan data periodiknya kita isi disini satu simpan dan untuk yang lain yang di data yang lain yang belum saya isi misalnya di ruang perpustakaan nah disini disini sangat terlihat sangat terlihat ajak-ajakan atau belum terisi tentu disini multi pekerjaan pertama kita ubah dulu supaya disini ini tempat sampah ini kita copy kita copy kita taruh pasti disini nah ini ada spasinya dibuang kemudian dan spesifikasinya tempat sampah itu kalau dari kayu ya kayu kalau plastik ya plastik kita simpan Hai nah apa gunanya memberikan kelengkapan data tersebut ini mempermudah kita misalnya kalau yang ini yang tidak kita isi kelengkapannya saat di menu aksi data periodik 1920 kita nggak tahu ini data kita periodik alat apa jadi kita mau layakkan kalau kita isi satu misalkan kita nggak tahu kalau itu misalkan meja kursi siswa masa dalam satu ruangan hanya ada satu kan oleh karena itu harusnya ini saya simpan dulu itu meja baca ada satu harusnya misalnya disini meja siswa ya meja siswa ini kalau saya isi data kita periodik disini kita nggak tahu ini maka awalnya sebaiknya harus diubah dulu ini kita copy kemudian kita harus pastikan di sini kalau ada spasinya dibuang saja dan spesifikasinya meja adalah kayu yang ini filling kabinet ini kelihatannya jadi saya mengubahnya nantilah disini udah saya coba apalin kita menu aksi filling kabinetnya ada satu simpan dia defaultnya satu kemudian lainnya lainnya saya saya nggak tahu itu jadi lainnya bisa saya hapus bisa saya hapus mungkin di menu aksi nah disini hapus pembukuan alat ya hapus pembukuan alatnya sebaiknya dia dilengkapi dulu datanya spesifikasinya adalah kalau ruang perpustakaan yaitu spesifikasinya apa ya ruangan coba disini ini super bingung ini sarananya 99 ini bawaan dari sebetulnya data kita kita pembukuan disini adalah koreksi data kalau memang terjadi bencana disitu ya bencana atau dibongkar atau dipindah tangankan silahkan kalau punya saya ini koreksi data ini saya tidak tidak diadakan ya jadi saya diadakan dengan hapus pembukuan alat kita simpan maka dia sudah hilang kemudian di sana ada lemari lemarinya cukup banyak di perpustakaan ada sekitar 6 ya saya simpan dan begitu seterusnya Hai nah ada meja siswa disana meja baca meja baca ada 12 buah Hai jen Hai di perpustakaan tidak ada kursi siswa lesehan ada jam dinding menu periodiknya adalah aku menu aksinya periodiknya adalah satu masih layak ya kalau tidak layak silahkan diisi tidak layak dan saya coba kembali ke kelas tiga kelas tiga nah disini ada yang masih kuning-kuning untuk yang kuning seperti ini tidak bisa dikerjakan dan tidak bisa diisi dengan data periodik Kenapa dia masih minta disimpan disimpan itu hanya kita perlakukan dengan ubah kemudian kita copy saja yang atas kita pastikan disini spesifikasi salah-salah spesifikasinya alat peraganya itu campur saya masih ingat yang tadi ya kalau paste itu hanya di nama jenis dengan nama ini boleh dikembarkan saja sudah berkurang kemudian ada soket listrik ada soket listrik disini juga sama kita ubah soket listrik ya campur kalau anda masih mau menggunakan kata ini untuk beberapa maka kita blok kita ctrl-c kita copy kita simpan kemudian sini ada soket kotak-kontak juga kita pastikan disini simpan habis kah habis nah disini tidak ada isi artinya di jumlah di status kelayakan kemudian di spesifikasi dan dinama ini harusnya dilengkapi dan kalau belum sempat kita isi dulu dengan data periodik tapi pesan saya harus melengkapi datanya dengan cara ubah-ubah disini kita copy kita pastikan dinama dan kita hapus spasinya dan spesifikasi meja adalah kayu saya kira eh seperti itu tutorial yang bisa saya sampaikan dengan anda menyelesaikan data periodik untuk hal-hal yang seperti ini itu invalid anda akan berkurang atau akan segera hilang invalidnya dan data bisa di disingkronisasi disingkronisasi meja siswa meja siswa ini di apa ini di saya lupa ini di apa nih di ruang kelas tiga siswa kelas tiga itu ada berapa jangan sampai hai 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 siswanya ada 20 bangkunya cuman ada lima Hai kelas tiga kelas tiga itu ada 20 dan 23 a3b 2020 jadi disini meja siswanya juga harusnya harusnya ada Hai 20 kita simpan Hai dan kalau misalkan tidak ada nih nih kursi siswa ada yang enggak ada apa nih kira-kira meja guru meja siswa apa sudah ada meja guru ada kursi guru ada papan tulis ada papan tulis ada rak hasil ada papan papan pajang papan pajang papan pajang ada misalkan kita pengen mengadapkan pengen nambahin ingin ya ingin nambahin kita tambah jenis sarannya nanya disini kalau misalnya papan tulis lagi deh papan Hai papan tulis wethot nah ruangannya tadi di 3b야 restrictions v3p b b bp M Android 3b nyalissa mana tiga B nya ruang kelas tiga hanya ada ruang kelas tiga ternyata B nya tidak ketemu nama barangnya kita copy saja kita pastikan disini spesifikasinya adalah kayu dan milik nah kita simpan tapi apa namanya whiteboard nah ini dia setelah kita tambahkan aksen menunya kita isi periodiknya dengan layak kalau tidak layak ya tidak ini layak ya saya simpan sekiranya itu dan kalau anda ingin mencari atau mengisi ruang kelas lainnya itu bisa dicari disini di sebelah sini jadi kalau saya simpulkan maka di surplus ini ini di 2020 kita harus menyelesaikan awal pertamanya adalah tanah atau bangunan nah setelah tanah bangunan dengan mengklik ini baru anda bisa mengklik yang ini kalau misalkan kalau misalkan anda tunggu ya loading sambil nunggu sambil ngopi copy nya gak ada ini kita klik nih penggunaan gak akan gak akan bisa di klik tanpa mengklik yang atas di klik yang bawah setelah yang atas kita ubah tapi biasanya kalau habis ngubah ini habis ngubah ini misalnya itu yang bawah gak bisa di klik itu gimana caranya maka saya ingatkan kembali di repress setelah di repress nah setelah di repress setelah di repress baru kita klik begini baru yang bawah akan muncul yang atas kan tadi sudah sudah di edit nah sekarang baru yang edit yang bawah input kondisi tadi sudah dibahas kemudian kita tutup dan baru di sargas ini setelah tanah ini kita baru bisa mengerjakan ruangan apa tugas kita di ruangan yakni membuat input kondisi dan disini sampaikan bahwa ruangan kelas 1A tersebut berfungsi atau tidak kemudian tutup dan setelah itu baru kita mengerjakan di bagian angkutan bagian angkutan nah yang berikutnya yang berikutnya adalah saya agak-agak hilang konsentrasinya karena ada yang buka video yang berikutnya disini apa ini tadi action menu data periodik kurang lebih seperti itu dan kita bisa periksa di validasi validasi lokalnya validasi lokalnya di sarpas tadi 130 kita sudah banyak berbuat maka tinggal 127 karena saya hanya menyelesaikan 3 ya kalau misalkan anda disini bisa simak ini yang banyak masalah di kelas 4A di kelas 4A dan 4B oke ini 127 maka saya akan coba selesaikan permesalahan di kelas 4A atau 4B di kelas 4A disini sama ini tadi harus di ubah dulu kemudian kasih speknya alat peraga itu campur kemudian kita simpan ini disini baru akan berkurang ya kemudian disini bisa dilihat bisa dilihat bahwa ini kosong jadi belum terisi ini akan bisa selesai akan bisa berkurang kalau misalnya kita aksen menu periodik simpan layak rak ya kemudian untuk kursi kursi siswa jangan lupa siswanya disitu ada berapa di kelas 4 ini di kelas 4 ini habis makan ikan nasin kelas 4 ini ada 27 karena ada 27 maka kursinya jangan kurang dari 27 dong dan anda harusnya melihat kenyataan yang ada di kelas kalau memang ada 30 ya isi 30 gitu oke saya menyelesaikan 2 maka di service ini di validasi lokal ini ini harusnya tinggal 125 coba kita refresh 126 ya coba kembali ini meja meja juga harusnya ada 27 juga ya kita simpan coba kita kembali lagi ke validasi lokal kita refresh iya jadi disanalah tempat untuk menyelesaikan satu demi satu jam dindingnya ada satu kita simpan maka di jelas anda juga sudah memahami bahwa disini akan berkurang satu oke terima kasih sementara itu saja jika ada hal-hal yang kurang jelas bisa ditanyakan di 0812 7886 5020 demikian tutorial ini terima kasih jika ada yang keliru bisa ditanyakan kepada programmernya dan kepada kepala sekolah terdekat jika itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh